Intro Apa yang mereka catat itu sudah Hasil kerjasama dengan Dokter-dokter forensic itu Misalnya dibuka kepala gitu ya Kepalanya pertama Tidak ditemukan otaknya Yang ditemukan adalah ada Semacam retak enam Di dalam kepala itu Kemudian diraba-raba kepalanya itu Ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit Bekas lem Nah lemnya dibuka ternyata Ada lubang Lobangnya disonde Disonde itu harus ditusuk pakai Seperti Seperti sumpit itu ada Alatnya Disonde ke arah mata mentok Tapi disonde ke arah hidung Ternyata tembus Yaitu adanya jahitan yang sebelumnya dipoto Ketika berulang kali saya berikan kepada media Itu bekas lubang peluru yang ditembak Dari belakang kepala Dengan posisi agak tegak lurus gitu ya Demikianlah pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir Noviansa Huta Barat Atau Brigadir J Komarudin Siman Juntak Membocorkan hasil otopsi ulang Brigadir J Seperti diketahui Otopsi ulang Brigadir J Dilakukan tim kedokteran Forensik independen Di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi Rabu 27 Juli 2022 lalu Saat ini Hasil otopsi ulang Brigadir J Masih menunggu hasil pemeriksaan sampel Bagian jenazah yang diperiksa Secara mikroskopik Di laboratorium RSCM Meski begitu Keluarga Brigadir J Sudah memiliki gambaran umum Terkait hasil otopsi ulang itu Sebab ada dua orang perwakilan keluarga Yang dipersilakan ikut memantau Dan melihat jalannya otopsi ulang Adapun syarat perwakilan keluarga itu Harus ekspert di bidang medis atau kesehatan Berdasarkan catatan dan laporan perwakilan keluarga Penembakan terhadap Brigadir J Yang sebelumnya dikatakan polisi Dilakukan dari atas atau lantai dua rumah Oleh berada E Disebut terbantahkan Sebab dari empat tembakan Yang mengenai tubuh korban Brigadir J Semua peluru masuk secara datar dan garis lurus Bahkan tembakan dari leher Tembus ke bibir Dilakukan dari agak ke bawah ke atas Ujar Komarudin di kanal Youtube Refli Harun Tiada yang dapat memastikan Kecuali kehendaknya Semua pasti di dalam ridonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!